Oke, hari ini gue mau bernostalgia sama mod pertama gue, I Stick Pico. Salam ngebul, salam satu wang. Balik lagi bersama gue, Denny, di channel Youtube gue, Codian. Hari ini gue seneng banget. Kenapa? Gue pengen bernostalgia sama mod pertama gue, I Stick Pico. Dia yang nemenin gue selama satu tahun. Dari 2016 awal. Dari 2016 awal gue beli ini. Dan pertama kali gue belajar nge-fave pake mod ini. Dan sekarang hampir 3 tahun gue gak pake mod ini lagi. Ya, karena gue udah coba upgrade modnya. Gue coba-coba yang lain. Dan sekarang dimana gue kangen banget sama mod ini. Akhirnya gue beli koilnya untuk I Stick Pico ini. Dan sama satu lagi, ini juga udah lama banget gue beli. Gue juga sekalian beli catreadnya. Beli koilnya juga. Intinya gue hari ini gue pengen kangen-kangenan. Sama mod kecil-kecil ini gue. Kita lihat isi paketnya. Nah, ini dia paketnya. Gue beli, gue gak di-endorse. Karena ini emang momen kangen banget gue sama mod-mod gue ini. Mod I Stick Pico dan pot Smoke North. Gue beli koilnya sama gue beli catreadnya untuk smoke. Intinya gue kangen. Makanya gue beli. Kita buka isinya ya. Nah, ini koilnya. Koil I Stick Pico. Gue beli dua. Dan. Dan ini catread smoke note dan koilnya. Isinya dua koilnya. Kita bongkar, kita pasang. Terus kita cobain. Masih seperti yang dulu atau enggak. Kan kalau lagu-lagu kan. Kau tak seperti yang dulu lagi. Kalau ini kita coba. Ini masih seperti yang dulu atau enggak. Mungkin kita coba isi Pico dulu ya. Selama tiga tahun baru ini lagi gue bongkar. Lo harus lihat. Lihat, lihat. Anjay. Kemasannya kan. Ada sedikit gompa lah. Soalnya dulu sempat jatuh. Masih lengkap gue. Sampai koilnya aja masih ada. Tuh. Ini dia aslinya warna putih ya. Cuman gue kasih sticker gitu. Nah, ini dia aslinya warna putih. Permennya juga masih ada. Kabel casannya masih ada. Tuh. Ya kan? Karena gue kalau sama barang itu. Apik. Ya. Sekarang kita pasang nih koilnya. Untuk di... STP Coil ini. Oke. Kita pasang. Nanti kita percepat ya. Nah. Ini udah jadi. Udah nyala. Sekarang. Kita basahin koilnya. Kita isi tanknya. Dan kita hisap. Kita tutupin koilnya. Terus kita masukin ke dalam tanknya. Kita isinya setengah aja. Kita isinya setengah aja. Sambil nunggu ini. Nge-rembes. Membasahi si kapas-kapas yang ada di koilnya. Kita tutup sementara. Kita diamkan. Sambil kita... Ganti koil si smoke-nya ini. Oke. Nah sekarang kita ganti catrit. Si smoke-knocknya ini. Oke. Ini kita pinggirin dulu. Yang jelas. Tuh. Ini udah kebongkar. Udah gak nempel lemnya. Licin coi. Ini udah gak ada pucing. Keras ya. Dah. Ini dia. Sudah lama juga. Kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun gak gue pake. Gue taruh tas. Sekarang kita bersihin dulu dalemannya. Oh iya. Baterainya ya. Gue gak tau nih baterainya. Masih ada apa enggak. Soalnya dia kan gak pake baterai eksternal. Mudah-mudahan baterainya masih ada ya. Sekarang kita pasang. Si catrit. Dari. Smoke-knock. Yeah. Kita simpan. Buang. Nah ini kondisinya. Ini masih baru. Lobang untuk coilnya disamping. Tuh. Ya. Nah sekarang kita mau pake coil yang. Disini ada coil 0,6 dan 1,4. 0,6 untuk freebase. 1,4 itu untuk saltnik. Jadi kita pake yang freebase. 0,6. Saltniknya. Gue belum ada liquid saltnik. Seperti biasa. Kita basahin dulu. Di coilnya. Di jaman saat ini orang pada berlomba-lomba untuk cari yang terbaik. Terbagus. Tapi gue malah milih yang koleksi. Apalagi ini. Mode pertama gue. Karena gue tipe-tipe orang yang menghargai suatu proses. Karena gak ada ini. Gue gak ada mode-mode gue yang sekarang. Dari mulai tes lah. Tesla aja gue udah mulai koleksi lumayan banyak. Karena gue salah satu favor yang pencinta produk Tesla. Dari segi firingnya mantep. Karena kalau orang udah lupa. Dimana jaman lo dulu susah. Nyari mode yang dibawa 500 ribu itu gak gampang jaman dulu. Kenapa gue pilih. Ice stick pico ya. Karena pada jaman saat itu. 2016 awal itu. Ini lagi booming-boomingnya. Makanya gue beli ini. Kita masukin liquidnya. Jangan takut liquid habis. Karena apa? Sekarang dikit lagi tanggal 25. Dimana orang-orang udah pada gajian. Dan saatnya beli liquid baru. Nah ini. Sambil menunggu meresap ke dalam koilnya. Kita cobainnya. Yang ini dulu. Ini udah lumayan cukup lama. Tadi kita diamkan. Oke. Sekarang saatnya. Kita cobain ice stick pico gue. Mode pertama gue. Gue pake liquidnya banana rilla. Nikotinnya 6 mg. Kita cobain. Masih sedikit. Masuknya. Mantep ya. Walaupun asepnya gak begitu banyak. Tapi rasanya tetep keluar. Rasa-rasa. Zaman dulunya. Masih. Masih terngiang-ngiang. Kalau gue pegang. Si. Mode ice stick pico ini. Karena dia kecil-kecil juga. Enak. Apalagi ini kita pasangin RDA. Lebih mantap. Tapi untuk. Ice stick pico ini. Harus pake RDA yang 22 ml. Sekarang kita cobain. Smoke northnya. Masih liquid yang sama. Banana rilla 6 mg. Untuk coilnya. Gue pake yang 0,6 ohm. Disini gak ada. Settingan wattnya ya. Sekarang kita cobain. Kecilnya juga. Duh. Kangen banget gue. Sekarang gue udah pake yang. Ini. Box mode. Dari Tesla. Invader 4X. Gue masih pake yang ini. Gue masih nyaman sama yang ini. Tapi gue kangen sama yang 2 ini. Makanya gue bikin video ini. Oke segitu aja. Kangen-kangenan gue sama 2 alat ini. Mode pertama gue. Dan. Smoke north. Gue bakal bikin video-video selanjutnya. Yang berurusan tentang VEB. Tetep ikutin channel gue The Conded. Jangan lupa di like. Di comment. Dan di subscribe. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam ngebul. Salam Satu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton